Halo guys welcome back my channel Mbah Beral Oke kali ini kita akan membagikan tutorial cara membuat opens ya guys pertama kalian buka dulu Playstore guys kemudian kalian mencari aplikasi metamask jadi kalian disini harus mengintal aplikasi metamask dulu supaya untuk dompetnya guys jadi supaya lebih mudah lagi untuk loginnya Oke setelah kita tunggu dulu nanti setelah selesai kita langsung buka aplikasinya ya guys setelah dibuka aplikasinya nanti kalian tampilan pertamanya akan seperti ini kemudian kalian klik saja menu apa itu persiapan ya guys jadi disini metamask adalah dompet yang sudah terpercaya nomor satu ya guys jadi sudah terjamin aman kemudian kalian klik buat dompet baru ya guys kalau kalian belum memilikinya setelah itu kalian bisa klik saya setuju disini kanan bisa memasukkan kata sandi kalian ya guys jadi disini berupa harus sekurangnya 8 karakter kalau bisa kalian buat kata sandi yang unik agar tidak mudah dibobrol ya kemudian kalian klik centang saja saya mengerti kemudian lanjutkan setelah itu langsung klik saja mulai ya guys jadi disini adalah tulisan frasa pemulihan manual jadi kalian disini harus menyiapkan kertas dan metamask is a new way to connect to sites and applications on traditional website a central database or bank is responsible for controlling and recovering your account but on metamask and all of the power belongs to the holder of a master key whoever holds the key controls the accounts your secret recovery phrase is your master key it's a series of 12 words that are generated when you first set up metamask which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access but it's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe and very secret if anyone gets access to it they will have the master key to your wallet and can freely access and take all of your funds to secure your metamask wallet you'll want to safely save your secret recovery phrase you can write it down hide it somewhere okay jika sudah seperti ini akun sudah berhasil dibuat kemudian langsung saja kalian klik kiri di atas itu klik browser oke disini kalian tinggal mengetikkan saja di url-nya gini open sih ya guys oke sudah ada tinggal klik saja kalian tinggal kalian pilih saja yang paling atas sendiri kemudian nanti akan dibawa ke tampilan sendiri seperti ini oke dan jangan lupa klik pojok kanan atas bagi kalian konek walet kemudian kalian pilih metamask klik hubungkan tunggu sebentar maka nanti kalian sudah akun kalian sudah selesai guys kurang lebih tampilannya seperti ini oke dan jika kalian ingin melengkapi profil kalian kalian klik saja kembali terus kembali kemudian klik pojok kanan atas seperti yang tadi kemudian kalian geser kebawah klik akun kemudian klik akun kemudian kalian klik profil oke jika sudah nanti kalian tinggal klik saja yang gambar kerusi itu ya guys iya yang itu tinggal klik saja kemudian nanti kalian akan dibawa ke sini kemudian klik tanda tangan ya kemudian nanti kalian tinggal melengkapi profil kalian kalian tinggal masukkan nama kalian yang mudah diingat saja saya pakai nama aribo edi kemudian kalian disini tambahkan bisa kalian tambahkan bio ya bionya tuh asal-asal saja lah saya cuma asalnya tidak saja kalau kalian malah semangatnya kalian tinggal kosongkan saja juga tidak masalah oke disini kalian bisa tambahkan email kalian oke disini wajib email kalian ya guys jadi email yang aktif dan tentunya email yang sering kalian gunakan agar nanti mudah dicari ya guys disini bisa melakukan sosial media juga kemudian disini klik profil kalian yang ingin kalian pakai usahakan profil kalian yang bagus ya guys disini saya mau pilih profil yang lagi makan saja lah berhubung belum foto ya oke nunggu loadingnya dulu kemudian kalian bisa tambahkan banner juga kalian kalian asal kalian asal kalau saya disini makanan saja benar ya kemudian setelah disini selesai kemudian klik save saja ya guys ini berhubung ada sosial media tadi saya tidak menambahkan kalau ada seperti ini kalian bisa verify dulu email kalian caranya kalian buka di email kalian nanti akan seperti ini tinggal klik klik verify saja kemudian kalau sudah seperti ini ada tanyaannya seperti ini kemudian akun kalian sudah berhasil dibuat ya guys oke selamat mengupload dan selamat mencari cuan cuan ya guys oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati